Atau yang mewakili disini Pak Alim, Pak Alimudin ya, dari Koramil, Pak Adan Ramil, Pak Pasiter, Pak Apolsek, Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kita panjakan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul bersama disini dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus kita juga menjalankan ibadah puasa. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ini hari yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kita diberkahi ini dengan suasana yang meriah, kita diberkahi juga dengan cuaca yang menurut saya, hujan ini untuk pertanian ini berkah. Ya, bukan musibah, tapi berkah. Ya, tadi saya gak nyangka kalau sekarang ini hujannya cukup beras lah ya, waktu sepanjang perjalanan ini ya. Jadi kalau di pertanian ini, kalau udah ngeliat hujan kayak ini, wah ini sesuatu yang berkah. Kadang kalau kita datang ke daerah, terus di daerah tersebut tiba-tiba hujan, terus saya katakan ini menjadi berkah. Mungkin bagi sementara orang, wah hujan, khawatir nanti ada banjir atau bagaimana, tapi bagi pertanian yang namanya hujan itu adalah sebuah keberkahan. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri Pertanian dalam berbagai kesempatan selalu meminta kepada kami semua di jajaran Kementeri Pertanian agar terjun ke lapangan, amankan pangan, karena kalau pangan tidak aman tentunya akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Stabilitasnya macam-macam, termasuk keamanan sendiri dengan pangan yang tidak aman, ya stabilitas keamanan juga tidak aman. Oleh karena itu, Bapak Menteri Pertanian dalam berbagai kesempatan selalu mengarahkan kepada seluruh jajarannya agar berkoordinasi untuk stabilitas pangan ini dengan jajaran TNI, dengan jajaran kepolisian, dan seluruh.